Intro Personel TNI Yonarmet 10 Beraja Musti Satgas Pamtas kembali gagalkan upaya penjeludupan narkotika jenis sabu di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia Total 20 kg sabu beserta 1 tersangka berhasil ditangkap di kawasan perbatasan sektor timur Kejamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat pada Senin 30 Oktober 2023 Dalam pengungkapan ini total sebanyak 20 kg jenis sabu berhasil disita dari tangan tersangka berinisial DS 38 tahun yang merupakan warga negara asing Malaysia Komandan Yonarmet 10 Beraja Musti Mayor ARMA di Kurniawan Selaku dan Satgas Pamtas Republik Indonesia-Malaysia mengatakan Penangkapan perawal dari pasukan gabungan personel pos Seimawang dan Koramil Puring Kencana saat melakukan patroli Melihat tersangka menggunakan sepeda motor melintas di sektor pos Dalduk Seimawang Kemudian personel Satgas mencoba menghentikan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan identitas berserta barang yang dibawa Dari hasil pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu yang dikemas dalam paket teh Guanyiwang dengan tujuan membawa masuk ke negara Indonesia Saat ini pelaku beserta barang bukti dibawa oleh personel Satgas dan anggota Koramil akan diserahkan kepada pihak BNNP Kalimantan Barat Untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya Sementara itu Satuan Tugas Personel Yonkav 6 Naga Karimata melaksanakan pengamanan perbatasan RI-RDTL di sektor barat Patok perbatasan menandakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan negara lain Dan Satgas Mayor Kav Ronal Tampu Bolon mengatakan tugas pokok Satgas Yonkav 6 Naga Karimata adalah menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat Dengan menciptakan suasana kondusif dan aman di wilayah perbatasan RI-RDTL Di sana personal TNI Satgas bertugas melaksanakan patrol dengan tujuan agar patok batas dalam keadaan aman dan tidak bergeser sesuai koordinat yang sudah ditentukan Semangat penjaga NKRI terus berupaya menempuh medan yang menantang Begitupun cuaca ekstrim yang mereka tetap berupaya untuk bisa sampai di patok perbatasan Para prajurit Naga Karimata mengerahkan seluruh kemampuan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya Tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia